Akhirnya ini ada sebuah brand yang cukup kencar merilis produknya di pasaran. Bahkan brand ini tuh udah berani ngomong kalau mereka tuh bersaing dengan Xiaomi. Nah, penasaran brand apa? Dan kebetulan pertama kali saya nyoba HP dari brand ini. Ini dia, Infinix Hot 11S. Seperti biasa, mari kita lihat dapat apa aja ya di dalam boxnya ini. Oh iya, sebelum itu saya agak salvok dengan boxnya ini karena agak berbeda dengan smartphone di harga 2 jutaan lainnya. Boxnya ini menurut saya elegan dengan warna hitam dan kolaborasi dengan Mobile Legends. Pas pertama kali buka box, kita akan langsung disuguhkan dengan smartphone dan keunggulannya yang sahabrep ya. Bisa dilihat di sini fitur-fitur yang dilaparkan oleh Infinix Hot 11S ini menarik banget. Tapi kita bakal bahas nanti. Di bawah smartphone ada beberapa kelengkapan seperti adapter 18W, kabel data USB Type A atau USB Type C, SIM ejector, petunjuk penggunaan dan kartu garansi, uang mainan yang jadi tanda selama datang ya dari Infinix, dan agak mengejutkan Infinix juga ngasih screen protector gratis. Mantep sih ini. Dan last but not least, ada casing transparan. Kesan pertama buka boxnya ini sangat positif ya, dan Infinix kayak ngasih hal-hal yang nggak ada di brand lain kayak yang tadi. Dan ini dia smartphone-nya. Pertama kali memakai HP Infinix di harga 2 jutaan, sorry to say ya, tapi menurut saya backovernya ini kelihatan murah dan kurang mewah. Feel belakangnya ini kayak kertas stiker dan itu feelnya licin banget. Menurut saya ya, kalau bahannya plastik kayak gini, mending kasih finishing matte aja, biar lebih oke dikit. At least bikin HP nggak gampang kalau terkena fingerprint. Namun saya juga acungi jempol buat desain kameranya ini. Menurut saya, desain dari kameranya ini elegan dan mewah banget. Andai backovernya tadi punya bahan desain yang kayak kameranya ini, tapi finishingnya matte. Pasti cos banget sih. Yang juga saya suka adalah build quality dari smartphone ini. Terasa kokoh dan solid. Buat kelengkapannya, di sisi kiri ada slot SIM yang udah triple slot. Kanan ada fingerprint yang juga sebagai tombol power. Di atasnya ada volume rocker ya. Untuk bagian atas kosong, cuma ada tulisan kecil branding dari Infinix ya. Ini The Future Is Now. Di bawah ada 3,5mm headphone jack, mikrofon, port USB Type-C, dan grill speaker. Oh iya, buat yang belum tau, ada satu speaker lagi, di mana letaknya itu di bagian earpiece-nya ini. Setelah pakai beberapa jam, hal yang paling saya suka dari HP ini adalah bagian layarnya ini. Infinix Hot 11s bawa layar 6,78 inch Full HD+, dengan panel IPS dan refresh rate-nya udah 90Hz. Yang juga bikin saya heran, Infinix juga bisa ngasih layar punch hole untuk HP ini. Gila sih, ini worth it banget. Dan buat yang ngetanya layarnya bagus atau nggak, jawaban saya bagus banget di harganya ya. Menurut saya, ini adalah salah satu layar yang paling cerah untuk HP harga 2 jutaan. Saya coba sekelas bandingin dengan Redmi 10, dan bener aja layarnya emang lebih oke sih. Buat dapur pacunya juga oke banget, di mana udah bawa Mediatek Helio G88 atau chipset entry baru dari Mediatek. Pas saya tes AnTuTu, skornya juga lumayan banget, dikisaran 256 ribuan. Oh iya, unit yang saya pegang ini punya RAM 6GB dan storage 128GB. Ada juga varian yang lebih murah, yakni 4x64. Buat main game, udah cukup mumpuni sih, meski bukan yang terbaik tentunya ya. Main PUBG di HP ini bisa disettingan smooth ultra, cuman sayangnya HP ini nggak bawa gyro hardware, jadi gyro-nya tuh delay. Untuk memanjakan kalian nge-game, Infinix udah bekali HP ini dengan baterai 5000 mAh dan 18W fast charging. Paket yang lengkap kalau menurut saya buat harga 2 jutaan. Salah satu sektor yang bikin saya tertarik beli HP ini adalah kameranya. Gimana enggak, pas liat tabel spesifikasi di HP ini tuh lensa utamanya 50MP. Dengan ukuran aperture yang nggak biasa di lini mid-range atau entry ya, yakni f1.6. Dan pas saya coba foto, emang hasilnya lebih terang sih. Tapi nggak kayak f1.6 di flagship ya tentunya. Selain kamera dan layar yang menarik, Infinix Hot 11s ini juga bawa fitur yang menarik seperti NFC dan juga dual speaker. NFC ini jaman sekarang udah penting banget ya. Dan buat kalian yang punya budget mepet, ya HP ini cocok banget buat dibeli. Untuk dual speakernya menurut saya udah oke banget di harganya. Cuman karakternya ini rada aneh, dimana earpiece-nya tuh kerasa lebih keras ketimbang speaker di bawahnya. Tapi ini nggak masalah, tetep aja, serious speaker it's serious speaker ya. Di sektor UI saya belum bisa bahas banyak, karena baru pertama kali pake HP ini dan UI ini. Jadi kuduk dikulik-kulik dulu kayak gimana UI dari Infinix. Secara tampilan, sekelas penyakitan saya akan tampilan HP Asus ya beberapa tahun lalu. UI-nya itu kerasa harami, tapi masih nyaman kok kalo dipake. Sejauh ini saya puas banget pake HP ini. Layarnya itu bagus, kamera terang, dan NFC juga ready. Untuk baterainya juga gede, kurang apa lagi coba. Buat yang nyari HP yang punya banyak keunggulan, menurut saya HP ini menarik banget buat dipinang. Tapi ini tentu bukan review ya, cuman impresi awal setara pake HP-nya kurang lebih 24 jam. Mungkin saya akan lebih spesifik review sektor penting seperti kameranya. Jadi jangan lupa buat subscribe ya, biar nggak ketinggalan videonya. Oke sekian dulu aja video kali ini. Sofian disini pamit, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.